Nah ini dia di proses pembuatan samsam guling di samsam guling jobar yang terletak di jalan raya Singapadu, Giyanyar, Bali Jadi disini tokat pengulingan yang digunakan untuk menguling samsam ini adalah tokat pengulingan dari kayu yang dilapisi dengan bambu petung Lovely Jadi guys inilah samsam guling jobar yang sudah matang yang baru diangkat dan ditunggu oleh onernya langsung Sekarang sedang berlangsung proses membuka benang pengikat samsam guling ini guys Tuh dilakukan oleh bapak jobar sendiri Terus tinggal di potusajam unakan tisau Di bersustan tabi dahulu Terus tinggal di potusajam Sekarang saatnya mencabut samsam guling ini dari tokat pengulingan Sepanah setelah Kemudian atur dulu Bau bumbunya itu benar-benar mengkoda banget sampai ke sini Terima kasih ini daging bagian dalamnya guys tuh lemaknya itu menyatu dengan bumbunya itu atau aroma satu ketunya kalau kau 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah guys, sekarang saya tes kriuk nih guys. Tuh. Seizin dari Bapak Joblar Sang Onar. Saya tes kriuk untuk kalian semua. Nih. Daging babinya benar-benar menyatu dengan bumbu guys. Benar-benar meresap. Tuh. Teksturnya itu. Sudah pasti kriuk. Ini tes kriuk terakhir. Nah jadi ini adalah pemesanan samsam guling untuk 1 kilogram. Di samsam guling jodam. Tuh inilah samsam guling yang baru matang tadi. Harga Rp 1.000 itu berarti Rp 150.000 ya? Jadi di packing langsung oleh Ibu siapa namanya? Ibu Wisnu. Ibu Wisnu ya? Owner dari Bapak Gunung, ah Sampang Gunung Jobar. Oke. Terima kasih ya Bu. Masalah bumbu. Bumbu kita itu pakai bumbu kuning, bumbu siram. Itu mungkin yang menandakan ciri khas kita. Di sini saya pakai sayur. Kayak timun, ada kacanya, ada daun singkong. Kalau pakai lawar, kita itu takutnya lama-kelamaan kita bungkus, dia akan membasih. Kalau kita pakai sayur, agak tahan jadinya. Oke. Hmm. 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 hmm 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 hmm